Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Saya melanjutkan serial membahas belajar vocabulary kosa kata baik untuk TOEFL, IELTS, maupun TOEIC, dan lain-lain bagi pemula. Model pembelajaran yang saya berikan adalah sesuai dendam teori pembelajaran yang benar tentang pocket itu untuk memahami vocabulary kosa kata kita tidak hanya sekedar memahami maknanya saja tapi include di dalamnya ada ejaannya kemudian jenis kata, apakah dia Bob, Ejective, dan seterusnya lalu maknanya, kemudian konteksnya dalam kalimat dan dalam sebuah cerita. Kemudian juga ada beberapa latihan mungkin sekitar 40 soal untuk bisa dikerjakan untuk mengecek apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak mengecek seberapa besar pemahaman kita jadi belajar itu tidak hanya sekedar belajar tidak hanya menghafal kosa kata tapi perlu evaluasi secara berkala dalam serial ini selalu ada evaluasi di dalamnya nanti juga ada kunci jawaban kita coba langsung saja kita sudah sampai pada unit ke-8 ini ya harusnya unit ke-8, bukan unit ke-7 katanya 141 sampai 160 kata yang pertama silahkan lihat disini ada except dia berdasarkan abjad ya nah yang perlu ada di pahami except itu pertama dia adalah vote artinya dia kata kerja nanti kalau dalam kalimat berarti letaknya sesudah subject dia tidak mungkin letaknya paling depan to accept something that is offer is to take it jadi except ini sama dengan mengambilnya take it accept jadi artinya menerima ya take it or leave it menerima atau tinggalkan nah contohnya dalam kalimat adalah I accepted the girl's very nice gift saya menerima hadiah yang sangat bagus dari kata situ jadi disini ketika melihat layar ada tiga kali melihat kata except jadi ada drilling ada repetition ada pengulangan nah itu yang membuat belajar seperti ini mudah dengan otak menangkapnya oh except itu A, C, C, E, P, T dan dia adalah vote ini contohnya letak vote sesudah subject begitu caranya memahami arrange juga adalah vote to arrange things is to put them in the right place mengerange sesuatu artinya meletakkannya di tempat yang benar di arrange sudah jadi bahasa Indonesia juga mengerange ya mengatur, mengaransmen please arrange nah ini verb the bowling pins in order so we can play tolong diatur the bowling pins pins bola, bowling itu permainan bowling yang ada jumlahnya di ujung kita memakai bola ya in order secara berutan so we can play jadi kita bisa mulai main jadi dia dalam konteks kalimat memahaminya bukan terpisah hanya perkata saja attend to attend something is to go to it attend sesuatu berarti ya pergi ke sesuatu itu my sister and I attend the same school jadi aku dan saudara perempuanku pergi ke sekolah yang sama menghadiri atau bersekolah di sekolah yang sama balance nah ini balance ini bisa sebagai noun tapi disini fungsinya sebagai vote to balance something is to keep it from falling membalance sesuatu artinya menjaga sesuatu dari kejatuhan jadi menyeimbangkan kalau dia noun seimbang maknanya tapi kalau dia vote menyeimbangkan bisa an elephant balance itself on the ball kami melihat seekor gajah menyeimbangkan dirinya di atas sebuah bola supaya tidak jatuh kontras dan ini adalah noun a contrast is sharp different between two things kontras itu adalah perbedaan yang tajam antara dua benda atau dua hal sudah jadi bahasa Indonesia kontras jadi dia dalam noun the contrast between jadi kontras tertanya perbedaan yang ini dia persamaannya perbedaan yang mencolok perbedaan yang tajam the contrast between my parents is very not the same perbedaan yang tajam atau yang dasar diantara kedua orang tua itu sangat jelas terdapat dilihat dengan jelas encourage ini adalah verb tulisannya seperti ini tiga kali dimunculkan di layar maknanya adalah to encourage someone is to make them want to do something meng-encourage seseorang berarti membuat orang-orang itu ingin melakukan sesuatu berarti memotivasi mendorong menyemangati bisa seperti itu jadi kita memahaminya dari konteks makanya saya tidak tulis artinya di sini my football coach coach will encourage us when we are losing latih jadi kan nambah lagi jadi tidak hanya belajar encourage juga kita belajar football itu apa coach itu apa latih siapa boleh laku akan mendorong kami ketika kami nalah atau menyemangati kami memotivasi itu maknanya jadi makna itu sangat tergantung dengan konteks kalimatnya tidak bisa berdiri sendiri familiar ini sudah jadi bahasa Indonesia dan dia adalah adjective kata sifat if someone or something is familiar to you you know them well jika seseorang itu familiar denganmu berarti kamu mengenalnya dengan baik jadi familiar artinya mengenal dengan baik the two friends are very familiar with each other kedua sahabat itu saling mengenal dengan baik grab nah ini bukan apa namanya gojek online bukan saingannya gojek atau maksim dia mungkin diambil dari situ dan dia adalah verb bukan noun to grab is to take a hold of someone or something suddenly grab itu artinya mengambil seseorang atau sesuatu secara tiba-tiba yang saya mengetik bisa juga kalau disini mengetik I grab a pier from the tree saya mengetik sebuah buah pier dari pohon jadi dipegang lalu diambil itu maknanya jadi tidak tidak bisa digunakan kata-kata yang paling pas karena nanti akan berbeda maknanya sesuai konteks grab hang ini adalah verb disini to hang something is to keep above the ground menghang sesuatu itu artinya membiarkan sesuatu tetap di atas tanah jadi artinya dia menggantung I drew ini bentuk kedua dari draw I drew a picture of my family and my mother ini hang ini hung hung it on the wall karena bentuk kedua jadi aku menggambar sebuah gambar lukisan keluargaku dan ibuku menggantungnya di dinding huge ini mungkin sering kita temukan dalam TOEFL maupun IELTS dan dia adalah sebagai adjective if something is huge it is very big ini dia persamaan katanya huge itu sama dengan very big berarti sangat besar at work my father drives a huge truck di tempat kerja ayahku mengemudikan sebuah truk yang besar sekali jadi tidak hanya big very big necessary dan dia adalah adjective if something necessary you must do it jika sesuatu itu necessary ini bisa sangat penting perlu kamu harus melakukannya it is necessary to have a passport when you travel to a foreign country penting atau harus memiliki passport ketika kita melakukan perjalanan ke luar negeri pattern ini dia adalah noun pattern is a way in which something is done or organized pattern itu adalah cara sesuatu itu di kerjakan atau disusun di organize my pattern of brushing my teeth is the same as most people's pattern kita terjemahkan pola pola atau arah saya menggosok gigiku sama dengan kebanyakan orang dari kiri ke kanan atau atas ke bawah itu yang maksudnya pattern dan dengan ad-ade disubuhkan tiga kata dalam satu layar untuk pengucapannya untuk definisinya dan untuk contohnya sehingga nanti mudah-mudahan bisa mengingat ejaannya nanti dalam latihan oke propose dia kata proposal yang kita pernah kenal itu dari bahasa Inggris juga ada 1600 lebih ya bahasa yang diambil dari bahasa Inggris dan ini adalah verb disini to propose something is to say that it should be done mempropose sesuatu berarti mengatakan bahwa sesuatu harus sebaiknya dilakukan Santa Claus propose that I try to be a good boy all year menyarankan ya disini konteksnya menyarankan agar aku mencoba untuk menjadi anak yang baik jadi propose maknanya seperti itu menyarankan menjukan proposal gak cocok disini walaupun dia bisa juga tapi dalam konteks kalimat yang lain oke ini tulisannya nah karena yang 154 mirip purpose purpose itu berbeda dengan purpose tadi ini noun coba lihat apa yang dia maksud the purpose is the reason that you do something purpose itu adalah alasan kamu mengerjakan sesuatu berarti alasan kelapa mengerjakan sesuatu berarti tujuan purpose the purpose of exercising is to get into shape tujuan atau alasan berolah rangga adalah supaya tubuhnya bugar sehat release ini sudah jadi bahasa Indonesia cuman tulisannya seperti ini release dan dia adalah vogue merilis album misalnya to release something is to stop holding it merilis sesuatu berarti berhenti menahannya artinya melepaskan she released the bird from her hands dia melepaskan burung itu dari tangannya itu makna release tiga kali dimunculkan lupa ejaannya kemudian makna pengertiannya dan penggunaannya dalam kalimat next require mana adalah verb kata kerja to require something is to say that it is necessary merequire sesuatu berarti mengatakan bahwa sesuatu itu sangat penting we require teachers to have a university degree kami merequire mensyaratkan buru-buru harus memiliki jasa S1 untuk tanggungan universitas single ini sudah jadi bahasa Indonesia jadi kita orang Indonesia ini lebih mudah belajar bahasa Inggris ketimbang orang Korea atau Jepang barengkali ya karena banyak kata yang kita sudah serap if something is single then there is only one jika sesuatu itu single berarti hanya ada satu tunggal I have a single key in my hand saya punya kunci satu saja di tangan saya success ada success successful ada succeed nah kalau success dan tulisannya seperti ini adalah noun success is doing something well that you choose to do sukses artinya mengerjakan sesuatu dengan baik yang kamu ingin mekerjakan my daughter was a big success at school anak perempuanku dia berhasil kita bisa menerjemahkan berhasil walaupun sukses sudah jadi bahasa Indonesia juga sangat berhasil di sekolahnya tear ini bukan air mata karena dia verb disini to tear something means to pull it apart tear sesuatu berarti menarik sesuatu itu menjadi terpisah it is easy to tear paper mudah sekali bisa artinya merobek mengoyak jadi konteksnya disitu merobek kertas kan dirobek theory ini noun dan sudah jadi bahasa Indonesia yaitu theory tapi meskipun sudah jadi bahasa Indonesia kita tetap mencoba melihat maknanya the theory is an idea about how something works teori adalah suatu ide bagaimana sesuatu itu berjalan we talk about Einstein theory of relativity in class kami membicarakan meniskusikan mengenai teori relativitas dari Einstein di kelas ini eksersisnya kelebihan dari model buku Paul Nation ini yang saya kutip itu adalah dia terstruktur dengan baik dan ini berdasarkan penelitiannya oke jadi kita sudah suruh menulis nah tulisannya apa yang kurang hurufnya jadi untuk belajar apa ya menulis juga disini writing she looks like someone that I know well dia seperti orang yang saya sekenal dengan baik berarti familiar ya silahkan di cek sendiri drinking water is something that she must do minum air adalah suatu yang harus dia kerjakan kalau suatu yang harus dia kerjakan apa tadi necessary nah bagaimana tulisannya silahkan dibikin sendiri jadi cek kemampuan kalau perlu nanti tadi itu harusnya di pause kan dulu jadi ini belajar mandiri di rumah saya gurunya jangan lupa saya dosen bahasa inggris bukan bahasa matematika yang ajar bahasa inggris bukan bahasa kaleng-kaleng yang gak punya background bahasa inggris so trust me he has an idea of how the machine works dia punya ini bagaimana machine itu bekerja berarti dia punya teori silahkan di cek tulisannya kalau perlu di kertas lembar tulis lagi apa the reason that I'm doing this is to help children dan alasan aku melakukan ini adalah untuk pembantuan berpurpose my teacher will make me want to get good grades encourage I agree with your idea I accept saya setuju dengan idem it is difficult to keep from falling when you stand on one foot sulit menyeimbangkan di balance a routine of exercising after work is common for many people rutinitas sama dengan pattern there is there is a big difference between day and night ada perbedaan yang sangat besar big difference berarti contrast the earth has a solitary moon bumi memiliki bulan yang tinggal jadi single itu latihannya ini juga latihan kedua sama ini maknanya use when something must be done to stop something from falling balance a way jadi sebaiknya pausekan dulu tadi kerjakan dulu nanti cek jawabannya a way that something is very different sangat berbeda kontras an idea about something teori jadi dua kali latihannya kata yang sama sehingga kita jadi lebih paham biasanya kalau seperti ini agak susah lupanya dan itu bagus sekali the only one single jadi lanjutan kalimat nah ini kalimannya berbeda dengan yang latihan yang pada awal bagian awal tadi it started to rain sudah mulai hujan nah apa kalimannya sesuai so I grab my umbrella jadi saya ambil dengan cepat bayung saya when she heard I was leaving ketika dia mendengar bahwa saya akan pergi dia mengusulkan sebuah pesta perpisahan don't pull on my shirt or you might tear it tolong jangan ditarik baju saya nanti atau nanti dia bisa robek if you try hard jika kau sudah mencoba kerja keras you can attain anything you will have success ini yang cocok jadi nyambung when I catfish ketika aku menangkap dan yang lebih menarik lagi adik-adik harus membaca sebuah cerita walaupun didongeng ini membantu kita memahami kosa kata yang tadi jadi 20 kosa kata dikumpulkan dalam sebuah cerita jadi tidak mudah bikin cerita yang kosa katanya dan ingat ini adalah kata-kata yang paling sering muncul dalam percakapan kehidupan sehari-hari testofol ayus toy dan seterusnya how the sun and the moon were made bagaimana matahari dan bulan diciptakan do you ever wonder where the moon and sun came from pernah wonder bertanya-tanya pernah gak bertanya-tanya dari mana bulan dan matahari itu berasal the Inuit people of Alaska have theory orang-orang di Alaska itu memiliki sebuah teori ini cuman pedongin saja they tell a story about a beautiful girl mereka menceritakan sebuah kisah mengenai seorang gadis cantik she was very nice dia sangat baik in contrast ini tadi apa sebaliknya berlawanan kalau tadi dia nice ini gak her brother was a mean little boy adiknya adalah anak laki-laki yang mean ini bukan arti bukan meaning mean disini sebagai adjective maknanya adalah kasar atau jahat bisa juga kayak gitu kita lihat konteksnya kita tidak hanya belajari 20 kosaka kita belajari ratusan sebetulnya hari ini kakak atau adiknya laki-lakinya itu sangat nakal atau jahat one day he propose something satu hari he ini berarti mengacu kepada little boy jadi begitu kita membacanya baik dalam aisles maupun toko suatu hari dia mengusulkan sesuatu we should go to a party kita sebaiknya pergi ke pesta he said kata laki-lakinya the boy the girl accepted setuju bisa jadi kakaknya atau adiknya first it was necessary for her to prepare pertama penting necessary baginya untuk persiapkan she arranged her hair dia mengatur rambutnya put on nice clothes kemudian pakai pakaian yang bagus this require ini mensyaratkan menghabiskan banyak waktu but the girl worked hard tapi gadis itu bekerja keras and soon she had success kemudian dia suksesly look perfect dia kelihatan sangat cantik sekali sempurna they attended dia menghadiri mereka menghadiri pesta itu bersama-sama the girl was having fun gadis itu menikmati waktu yang menyenangkan later she walked into the bathroom dia berjalan ke kamar suddenly the light were turned off tiba-tiba lampunya mati itu dimatikan someone grabbed her hair and tore her clothes seseorang menggrab memarik secara tiba-tiba rambutnya dan tore tore ini bentuk kedua dari tear merobek tadi merobek pakaiannya she ran out of the bathroom dia keluar dari kamar mandi she wanted to know who did this to her dia ingin tahu tip untuk kedua siapa yang melakukan ini then she and I get kemudian dia punya ide she fixed her hair again dia perbaiki lagi rambutnya this time kali ini was even more beautiful lebih cantik dari ini tadi she even balanced beautiful jawos ini dia bahkan menyimbangkan dengan tambahan perhiasan yang cantik di dalamnya she wanted to encourage the person dia ingin mendorong orang yang menggrabnya tadi menarik rambutnya tadi she put black dirt in her hair nah dia meletakkan kotoran hitam di rambutnya the purpose of this was to catch the person tujuannya adalah untuk menangkap orang tersebut she went to bathroom again dia pergi ke kamar mandi lagi and it was the same pattern jadi terjadilah pola yang sama kembali the lights went off lampunya mati and someone grabbed her hair dan seseorang menarik rambutnya when he released it nah ini release kita sudah belajar tadi ya ketika dia melepaskannya his hand was black tangannya jadi hitam karena di rambut gadis itu kan dikasih ada kotoran hitam the girl returned to the party ini sudah pernah belajar kata gadis itu kembali ke pesta she knew there was only single person with a black hand dia tahu hanya ada satu orang ya tangan hitam when she saw that person he was waving ketika dia melihat orang itu dia sangat mengenalinya it was her brother adiknya sendiri saudara laki-lakinya sendiri he ran into the woods dia berlari dia berlari ke hutan the girl ran after him gadis itu mengejar adiknya tadi they both carried fire mereka keduanya membawa fire api so they could see in the dark jadi mereka bisa melihat di kegelapan the smoke asap went into the air ada perasap di udara as she they ran begitu mereka berlari ran bentuk kedua dari ran they grew grew bentuk kedua dari grow mereka tumbuh menjadi besar jadi sama mereka jadi besar they became huge mereka jadi sangat besar bahkan jadi raksasa then they went into the space mereka tiba-tiba menuju keluar angkasa ke angkasa when the girl's fire went out ketika api gadis itu keluar she hang in the sky jadi dia menggantungkannya di langit she became dia menggantung di langit she became bentuk kedua dari become menjadi bulan and her brother menjadi matahari they chase mereka saling berkejaran satu dengan yang lainnya selamanya oke demikian cerita tentang how the sun and moon were made nah kira-kira kalau ada-kira paham tidak cerita ini silahkan jawab yang ini what is this story about what is this story tentang apa sih theory of why does the girl encourage someone to grab her hair dia ingin wow siapa yang betul-betul menarik rambutnya what was true of the boy in the story dia satu-satunya yang tangannya hitam why does the girl become angry kenapa dia malah sekali karena yang orang yang ternyata menarik rambutnya yang tangannya menjadi hitam itu adalah adiknya sendiri how does the girl get ready for the party ada jawabannya tadi ya bagaimana dia menyiapkan diri untuk pesta dia pakai ini dan ini oke demikian adik-adik mungkin agak lama setengah jam atau mungkin lebih dari setengah jam tapi itulah cara belajar vocab yang benar menurut penelitian dan saya mencoba bikin kontennya dengan harapan adik bisa memalaminya dengan baik jadi ada daftar kosa kata yang kita pelajari dan kosa kata ini paling sering muncul dalam percakapan sehari-hari test files topo maupun tolik dan ada latihannya juga oke silahkan kalau ada pertanyaan diberi dalam di kolom komentar dan terima kasih atas dukungannya selama ini bagi yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen see you next time goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh